Ancaman dan gengguan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia memang tidak mengenal waktu, bisa datang sesuai prediksi atau diluar prediksi, termasuk pada bulan puasa seperti saat ini. Meski memasuki bulan puasa, aktivitas penerbangan dan latihan tempur jajaran Lanut Supadio tetap beroperasi seperti biasa. Hanya saja terjadi perubahan jadwal terbang yang disesuaikan dengan kondisi vitalitas fisik penerbang. Seperti aktivitas penerbangan yang terpantau pada Kamis pagi, di mana para penerbang tetap beraktivitas pada pagi. Sesuai arahan, selama bulan puasa ini, aktivitas penerbangan dilakukan di bawah jam 10 pagi bagi penerbang yang muslim. Namun demikian perubahan jadwal bisa saja terjadi, jika terjadi kontijensi atau ancaman yang mendesak, maka langkah strategis bisa saja diambil. Nah, berkaitan dengan bulan puasa, memang ada radiogram dari pimpinan untuk kita tetap melaksanakan puasa, namun di atas jam 10 tidak melaksanakan puasa. Bukan puasanya yang dilarang, tapi penerbangannya yang dilarang. Jadi yang puasa tidak melaksanakan penerbangan, intinya gitu. Jadi bukan puasanya yang dilarang, tapi penerbangannya yang dilarang. Karena membutuhkan konsentrasi, membutuhkan tingkat fokus yang sangat tinggi dalam melaksanakan penerbangan. Secara umum, aktivitas penerbangan, apalagi seorang fighter yang bertugas sendiri di atas angkasa, tugas mempertahankan wilayah NKRI merupakan poin utama dan membutuhkan tingkat konsentrasi tinggi. Bagi para penerbang Lanut Supadio, khususnya bagi yang beragama Islam, bulan puasa juga memiliki arti tersendiri, di mana pada bulan yang suci ini dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat ketakwaan dengan memperbanyak aktivitas keagamaan. Bagaimanapun juga, aktivitas penerbangan adalah sebuah kegiatan melawan kodrat manusia yang semestinya berada di darat. Sehingga persiapan yang matang, khususnya fisik, sangat diperhatikan.